Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada hari ini kita akan coba kerantek Gimana sih cara melepas handle pintu Belakang ini teman-teman Ya handle ini nanti yang akan kita coba Kita lepas satu persatu Kira-kira prosesnya gimana ya Khusus untuk pintu belakang Prosesnya lebih panjang Kalau dibandingkan dengan melepas handle pintu depan teman-teman Lebih banyak baut yang akan kita lepas Kalau yang depan kan enak ya Cepet banget Sebentar aja selesai Langsung saja kita mulai ya Yang pertama Kita harus melepas door trim terlebih dahulu Baut-baut yang mengikat Kita kendorin semua Lalu door trim ditarik dan diangkat pelan-pelan Soket power windows Dilepas juga Selanjutnya kita menggunakan kunci bintang nomor 30 Untuk melepas door lock Ada 3 buah baut yang harus kita lepas Ini soket door lock Dilepas sekalian Dan disini Ada 3 buah baut door lock teman-teman Kita lepas ketiganya satu persatu Kunci L model bintang nomor 30 Ya ini sudah berhasil terlepas 3 buah baut untuk door lock Coba kita lihat dari dekat ya Door locknya sudah terlepas Nah ini dia door locknya teman-teman Sudah terlepas Yang saya pegang ini ya Selanjutnya Kita akan melepas 2 buah baut Handle pintu teman-teman Letaknya ada di dalam Agak sembunyi Kelihatan gak ya Nah itu teman-teman Yang saya tunjuk tangan itu Kita lihat dari jarak dekat Ya Itu adalah baut bintang nomor 30 juga Dan satu lagi ada disini Baut handle nya Sama Ini menggunakan kunci bintang nomor 30 juga Selanjutnya Kita gunakan kunci yang sama Untuk melepas 2 buah baut ini Cukup di kendorkan saja sampai kendor secara maksimal Tidak perlu dilepas bautnya ini teman-teman Kendorin saja sampai betul-betul kendor Yang kedua juga sama Kita kendorkan saja secara maksimal Sampai betul-betul kendor Tidak perlu harus dilepas bautnya Cukup kendor saja Kedua buah baut sudah kita kendorkan Selanjutnya kita akan melepas ini teman-teman Handle nya Kita tarik ya Kita coba sama-sama praktek Yang pertama kita tarik handle yang kecil ini Penguncinya ini Ya seperti ini bentuknya Yang kedua Handle nya kita dorong ke belakang Lalu ditarik ke samping pelan-pelan Tidak usah dipaksa Ya Alhamdulillah Sudah berhasil terlepas keduanya Handle pintu dan Penahan atau penguncinya Seperti ini Bentuk fisik barangnya Ya seperti itulah proses bongkarnya Dan selanjutnya Kita akan coba untuk Proses Pengembaliannya ya teman-teman Cara pasangnya gimana sih Ya kebalikan dari melepasnya ya tentunya Kita masukkan pelan-pelan seperti ini Kita dorong pelan-pelan Lalu ditarik ke depan Ya Ya seperti itu Proses Pemasangannya Yang kedua ini teman-teman Kita tempelkan Ya kita tempelkan disini Ya seperti itu Lalu kita baut dari dalam Tadi kan bautnya cuma dikendorin ya Jadi sekarang Bautnya Akan kita kencangkan kembali Ada dua buah Yaitu Baut handle Pintu belakang Kita kencangkan ya teman-teman Ada dua buah baut Jenisnya bintang Nomor Tiga puluh Ya Dua buah baut Handle Sudah berhasil Dikencangkan Selanjutnya yang terakhir Ini tiga buah baut Untuk door lock teman-teman Posisi door lock Pastikan Sudah Tepat pada Tempatnya Dan di dalamnya Ada semacam Bentuknya seperti garpu Itu teman-teman Di dalamnya Door lock Ketika memasang Harus dipastikan Posisinya betul-betul Tepat Lalu Tiga buah baut Door lock ini Baru Boleh Dikencangkan Ini Sedang proses Pengencangan Tiga buah baut Door lock Ya Sudah Berhasil Dikencangkan Ketiganya Kita coba ya teman-teman Alhamdulillah Berhasil teman-teman Ya kira-kira Seperti itu Prosesnya Teman-teman Demikianlah Dari kami Untuk sahabat FI Motor Channel Terima kasih Semoga Bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih